Halo guys, jumpa lagi bersama saya Riko Kali ini kita akan goreng kulit ular Ini kulit ular yang sudah kita potong Semoga rasanya bisa seperti kerupuk, renyah, dan garing Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya Pertama-tama, kulit ular yang sudah kita potong Kita buang sisiknya Ini bisa lihat banyak sisik ini Biar bersih sisiknya Lebih cepat dan Lebih mantap kita menggunakan api Bisa kita sembur Seperti ini Langsung kita Bakar putiknya Terus kita langsung Kiki sisiknya Bisa lihat Masih banyak sisik-sisiknya Jadi ini harus dibersihkan Terima kasih telah menonton! 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 ya sisik ularnya sudah kita buang kita cuci dahulu biar bersih ya sambil kita cek-cek kembali apakah ada sisik yang masih menempel usahakan bersih-bersih ya ini sudah kita bersihkan langsung kita potong-potong sesuai kita inginkan jadi biar gorengnya enggak susah selamat menikmati sudah kita potong tinggal kita kasih bumbu-bumbu sedap kita tumbuk sahang dan ketumbar ya terus kita masukkan bawang putih dan bawang merah masukkan garam kecil terus tambah masako sedikit biar lebih sedap ya langsung kita campurkan bumbunya yang sudah kita buat dengan kulitnya ya kita aduk merahkan jadi satu langsung saja kita goreng selamat menikmati ini sudah matang ya kita goreng cukup lama dan menggunakan api kecil semoga kulitnya makin enak ya kita boleh kita angkat ya bisa dilihat kulitnya sedap ya sedap ya sedap ya sedap ya sedap ya sudah goreng cukup lama ya dan bawangnya sedap kita tes makan apakah dia dunia dan garim jadi dia mau gimana garing sih gak bisa ya kalau dia kulitnya ini elastis jadi dia kita akan 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 kita enak sih enak dan renyah juga ini liut dia kayak makan naging sapi gitu yang sudah dikunyah jam kali enak tapi makan kaya lebih cocok dia debus kulitnya daripada digoreng Hai berarti dagingnya digoreng itu baru enak hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.